Terima kasih Kepala Dinas Perhubungan Kolaka Utara Junus mengatakan pihaknya optimistis akan memenuhi target yang ditetapkan tersebut di tahun depan Kenaikan target pendapatan di pelabuhan Tobaku karena kini telah beroperasi kapal cepat dari Kolaka Utara ke Siwa, Sulawesi Selatan Berdasarkan hasil dengar pendapat dengan DPRD Kolaka Utara kami diberi tanggung jawab untuk menaikan target penerimaan khusus untuk pelabuhan Jadi kalau target kami tahun ini 830 juta itu pada tahun 2021 ke depan itu diberi target sebesar 1 miliar 250 ribu juta rupiah Jadi ini kenaikan target yang signifikan tetapi hasil evaluasi saya dengan rapat dengan teman-teman pemungut di lapangan bahwa mereka optimis bahwa target ini mudah-mudahan bisa kami penuhi pada tahun yang akan datang Dengan adanya penambahan pelabuhan Fiber ini mungkin yang menjadi pemikiran dari Dewan untuk mengangkat target PAD kami lebih tinggi daripada target tahun yang berjalan ini Untuk jumlah kapal yang melayani penumpang tahun depan di Kolaka Utara sebanyak 4 unit, 3 kapal feri, dan 1 kapal cepat Ereguru melaporkan dari Kolaka Utara